Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas membantu pembangunan asrama Podok Pesantren Miftahul Hoyrod di Desa Banggung Jaya, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat. Serah terima bantuan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelbonef BPKH, Ibu Indri Ayu Afriyana, Kepala PMU Dana Kemaslahatan BPKH Basnas, Bapak Muhammad Iman Damara, pengasuh PONPES Miftahul Hoyrod, Bapak Ahmad Sayapullah beserta jajaran lainnya. Alhamdulillah hari ini kami dapat bersalahaturahim dengan Podok Pesantren Miftahul Hoyrod di Kabupaten Karawang dan sekaligus menyampaikan bantuan kemaslahatan berupa pembangunan asrama untuk Podok Pesantren Miftahul Hoyrod. Pondok Pesantren Miftahul Hoyrod sempat mengalami musibah kebakaran dan Alhamdulillah sekarang kami bisa membangunkan Pondoknya berupa asrama dan mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu Pondok Pesantren untuk menjamu para anak-anak santri-santri yang akan belajar di Pondok Pesantren Miftahul Hoyrod. Kami juga menitipkan semoga bantuan ini terus dapat dimanfaatkan untuk para santri yang berkunjung ke Miftahul Hoyrod. Terima kasih. Ya, penerima manfaat ini adalah para santri yang usia sekolah dasar ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi kita mengetahui bagaimana traumanya mereka setelah mendapatkan musibah tersebut. Sehingga pada saat itu kita memotivasi mereka agar tetap terus belajar karena nanti kita akan memberikan bantuan asrama baru bagi mereka. Nah kami berharap asrama ini bisa dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para santri untuk tinggal, belajar, dan menghafalkan Al-Quran sehingga mereka menjadi para menghafal Al-Quran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Kami wakili segenap pengasuh Pondok Pesantin Miftahul Hoyrod mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pembangunan asrama di Pondok Pesantin Miftahul Hoyrod dari Basnas bekerjasama dengan BPKH. Saya yakin asrama ini insya Allah dan saya pastikan akan bermanfaat untuk para santri kami. Kolaborasi antara Basnas dan BPKH diharapkan dapat memberikan fasilitas yang layak dan nyaman bagi para santri pasca kebakaran yang dialami pada 21 Februari 2022 silat.